ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mitra Jason Rahmatullah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah segala pujiannya mereka Allah subhanahu wa ta'ala yang Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini telah kembali mempertemukan kita di dalam program yang tentunya sudah didasing lagi di telinga dan sudah kita rindui hadirnya ialah program Adinu Nasihah Nah Mitra Jason Rahmatullah subhanahu wa ta'ala kita juga bersyukur kepada Allah karena Allah masih memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri Allah masih memberikan kita kesempatan untuk senantiasa bertekar kepadanya memohon kepadanya untuk menjadi pribadi muslim yang lebih baik lagi dari hari ke hari kita lupa selamat salam semoga selalu terjurah limpahkan untuk judungan kita itu bagi Semoga rahmat tetap bersyurah kepadanya Keluarganya sahabatnya sampai Pengikutnya hingga ya Allah melihat nanti Amin ya Rabbul Alamin Terima kasih Untuk Anda yang ingin Selalu mendengarkan program-program kami Anda bisa langsung Mendengarkan melalui radio Yaitu di 170 FM Atau untuk Anda yang berada di luar daerah Bisa streaming program kami Melalui www.islamicstripcenter.org.id Atau mendownload aplikasi Radio JSC Di Playstore dengan kata Radio JSC Nah, baik mitra yang terhadap Allah Tanpa berpanjang kata tentunya Alhamdulillah Ustadz kita selaku pengasuh program Adinu Nasihat Terhadir di tengah-tengah kita yaitu Ustadz Bumikdat Dan tentunya kita akan langsung Sapa beliau sekaligus Tentunya memulai perbincangan kita Pada semua teman-teman hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Orangtu t arguing Alhamdulillah baik Nah Ustaz tentunya Ingin menyapa Terlebih dahulu mitra JC sekaligus Melanjutkan kembali pembahasan kita Karena kemarin tentunya Baru satu poin Dan insya Allah Malam hari ini kita lanjutkan kembali Tentang memelihara Nilai-nilai Pasca Ramadan Iya terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillahilladzi Anzalasakina Tafiqlubilmuminin Liyazdadu imanama imanihim Asyadu Lailah ilallah Wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu Warasuluhu Ladhi La nabiya ba'dah Allahumma salli ala muhammadan nabi al-karim Wa ala alihi tayyibin Wa ashabihi al-hadin Wa man tabi'ahu bihisanin ila ya'midin Alhamdulillah segala puji Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Dan semoga salawat serta salam Senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam Kepada keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya Sampai hari kemudian Para pendengar Radio GIC Di mana saja berada Alhamdulillah Pada malam hari ini Kita bisa bersilaturahim kembali Melalui udara Dan mudah-mudahan Silaturahim kita pada kesempatan ini Ada manfaatnya buat kita semua Mudah-mudahan Bertambah ilmu Kemudian Menyuburkan iman Lalu membuahkan Amas sholih dalam kehidupan Keseharian kita Pada kesempatan malam hari ini Kita akan lanjutkan Berkaitan dengan tema utamanya Memelihara nilai-nilai Pasca Ramadan 1440 Hijriah Di mana pada pertemuan yang lalu Kemarin telah kita bahas Yang pertama Yang harus kita jaga Yang harus kita pelihara Yakni Bagaimana menjaga Memelihara Salim al-akidah Kebersihan Akidah kita Kita harus dijaga Harus dirawat Nah kemudian yang kedua Yang harus kita jaga Yang harus kita pelihara Yang harus kita rawat Pasca Ramadan Yakni Semangat ibadah kita Kalau kita evaluasi kembali Di bulan Ramadan Semangat Kaum muslimin Orang-orang yang beriman Untuk melaksanakan Ibadah itu Demikian luar biasa Mulai dari Yang pertama Yang terkait dengan Ramadan Tentu saja Melaksanakan siam Satu bulan penuh Lalu disamping Melaksanakan Siam Satu bulan penuh Juga Rasulullah S.A.W. Mensunahkan untuk Qiyam Ramadan Atau tarawih Pada malam harinya Nah kaum muslimin Disamping siang harinya Melaksanakan So Nah Bagaimana memiliki Semangat yang tinggi Untuk melaksanakan Ibadah Yang lainnya Selain daripada Sholat yang Lima waktu Yang wajib Juga Dapat melaksanakan Qiyam Ramadan Selama sebulan penuh Ya Kemudian disamping Itu juga Tadarus Al-Quran Sehingga Banyak yang punya program Paling tidak Dalam satu bulan itu Khotam Satu kali Paling tidak Ini kan semangat Untuk melaksanakan Ibadah yang demikian Luar biasa Ketika dihubungkan Dengan Tema utama Kemarin kita Sudah ungkap Bahwa Ramadan ini Merupakan Sebuah proses Tarbiah Rabbaniya Ini Sebuah proses Pendidikan Yang digelar Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka oleh Karena itu Setiap Peserta Yang masuk Dalam Tarbiah Rabbaniya Harus Memiliki Nilai Yang didapat Dari target Ramadan Dan kemudian Dijaga Dipelihara Sampai Bertemu lagi Dengan Ramadan Yang akan datang Nah Salah satu Yang kita ungkap Pada kesempatan ini Yaitu Semangat Ibadah itu Jangan sampai Lepas Ramadan Lepas juga Semangatnya Jadi Ramadan Meninggalkan kita Hilang juga Semangatnya Jadi oleh Karena itu Berhasil Dan tidaknya Kita masuk Dalam sebuah Proses pendidikan Tentu saja Bukan hanya Selesai Mengikuti Program pendidikan itu Tetapi Ditergantungkan Ditergantungkan Nilai apa yang Kita dapat Dan nilai apa yang Kita bisa jaga Kita bisa amalkan Kemudian Menanamkan Semangat Dan Kesadaran Untuk melaksanakan Ibadah Sebagai Wadifatul Hayat Sebagai tugas Hidup kita Manusia Ini bukan Persoalan Yang mudah Ini persoalan Yang cukup Sulit Jadi Setelah Manusia Terlahir Kemuka Bumi Ini Lalu Manusia Bagaimana Untuk berdiri sendiri Kemudian Kompetitif Di dalam Kehidupan Mulai Dari Sebuah target Yang sangat Sederhana Bekerja Asal cukup Makan Gitu ya Kemudian Naik Berikutnya Bagaimana Untuk mendapatkan Tempat tinggal Mendapatkan Fasilitas Dan sebagainya Nah Kegiatan Kegiatan Duniawi Kompetitif Dalam kerangka Untuk memenuhi Kebutuhan hidup Ini yang Terkadang Membuat Manusia Lupa Akan Tugas Hidupnya Lupa Akan Tugas Di dalam Kehidupan Ini Yakni Bentuk Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Oleh karena Itu Ketika Kita Tadarus Al-Quran Sampai Pada Surah Ad-Dariyat Ayat Yang Ke 55 56 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjelaskan Ayat Yang Ke 55 Nya Kata Berguna Bagi Orang Yang Beriman Sangat Bermanfaat Bagi Orang Yang Beriman Ketika Berkaitan Dengan Ayat Ini Wadzakir Allah Menjelaskan Bahwa Bagaimana Untuk Orang Orang Untuk Manusia Ini Agar Diingatkan Oleh Mereka Yang memiliki Tugas Yang pertama Adalah Para Nabi Jadi Para Nabi Diutus Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Diturunkan Wahyu Di antara Sekian Banyak Risalah Yang Disampaikan Oleh Para Rasul Adalah Mengingatkan Kembali Kepada Manusia Tentang Tugas Hidupnya Kenapa Karena Karena Kerap Kali Manusia Lupa Kalau Rujuk Terhadap Al-Quran Misalnya Surah At-Takathur Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjelaskan Al-Hakum At-Takathur Hatta Zurtum Al-Makabir Manusia Kompetitif Berlomba Dalam kerangka Untuk Menggenggam Dunia Yang Sesaat Ini Sehingga Lupakan Tugas Hidupnya Lupa Untuk Melaksanakan Pengabdian Kepada Allah Dalam Pengertian Yang Luas Hatta Zurtum Al-Makabir Banyak Manusia Yang Baru Menyadari Apabila Zurtum Al-Makabir Al-Imam Bimlu Kafir Memberikan Penafsiran Berkaitan Dengan Kalimat Hatta Zurtum Al-Makabir Itu Hatta Al-Maut Jadi Ketika Manusia Dijemput Al-Malakal Maut Baru Menyadari Bahwa Ia Telah Lalei Dalam Melaksanakan Tugas Hidupnya Maka Oleh Karena Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menurunkan Wahyunya Mengutus Para Rasulnya Dalam Kerangka Wadhakir Yakni Memberikan Peringatan Kepada Mereka Akan Tugas Hidup Mereka Maka Oleh Karena Itu Ketika Kita Lanjutkan Pada Ayat Yang Ke 56 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjelaskan Wama Kholaktul Jinnah Wal Insa Illa Li Ya'budun Jadi Apa yang harus Diingatkan Kepada Mereka Agar Mereka Tidak Lupa Tentang Tugas Pokok Dalam Kehidupan Ini Atau Tugas Hidup Yang Wama Kholaktul Jinnah Wal Insa Illa Li Ya'budun Bahwa Sungguhnya Manusia Tidak Diciptakan Oleh Allah Dan Bangsa Jin Tidak Diciptakan Oleh Allah Terkecuali Tugas Utamanya Adalah Untuk Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Nilai-nilai Ini Mas Bobi Yang Apa Ditanamkan Dari Tarbiah Ramadan Itu Sehingga Berhasil Dan tidaknya Orang Yang Mengikuti Proses Tarbiah Di bulan Ramadan Selama Satu Bulan Akan Sangat Ditentukan Kelak Dengan Poin Yang Kedua Ini Semangat Ibadahnya Masih Terjaga Atau Tidak Gitu Nah Dalam Sebuah Realitas Kehidupan Kaum Muslimin Kerap Kali Bahwa Ramadan Dengan Segala Aktifitasnya Ini Adalah Sebagai Sebuah Budaya Jadi Ketika Datang Bulan Ramadan Semangat Untuk Melaksanakan Ibadah Naik Begitu Luar Biasa Nah Kemudian Lepas Ramadan Hilang Juga Semangat Itu Nah Ketika Kaum Muslimin Secara Umum Atau Secara Mayoritas Mensikapi Seperti Itu Maka Tentu Belum Bisa Masuk Pada Sebuah Proses Bahwa Ramadan Sebagai Sebuah Pembinaan Sebagai Sebuah Pendidikan Tetapi Ramadan Baru Disikapi Sebagai Sebuah Budaya Gitu Ya Nah Ini Yang Apa Namanya Yang Dihawatirkan Tentu Saja Nah Berkaitan Dengan Hal Ini Ketika Manusia Sudah Memiliki Sebuah Kesadaran Akan Tugas Hidupnya Maka Manusia Beraktifitas Apapun Jenisnya Baik Sebagai Apa Namanya Pekerja Kasar Atau Kemudian Sebagai Mereka Bergerak Di bidang Wirausaha Atau Kemudian Bisnis Yang Sudah Cukup Besar Begitu Ya Nah Atau Juga Manusia Memiliki Aktifitas Apapun Dan Di Belahan Bumi Manapun Manusia Tidak Akan Lupakan Tugas Hidup Ini Jadi Dalam Kerangka Memenuhi Kebutuhan Hidup Sesibuk Apapun Akan Melaksanakan Ibadah Lalu Ketika Dalam Melaksanakan Tugas Tugas Pekerjaan Di kantor Misalnya Itu Tidak Akan Menyebabkan Orang Lupa Untuk Melaksanakan Tugas Hidup Sehingga Siapapun Di dalam Kehidupan Ini Jika Telah Tertanam Sebuah Kesadaran Bahwa tugas Hidupnya Adalah Ibadah Maka Aktifitas Kehidupan Tidak Akan Menyebabkan Naleh Hal Maka Kalau Kita Tadarus Kembali Rujuk Pada Surah Al-Baqarah Ayat Yang Ke 21 Dan 22 Kembali Allah Memanggil Manusia Secara Umum Allah Subhanahu Atal Mengingatkan Kembali Kepada Manusia Ya Yohannes Wahai Manusia Beribadah Rabbakum Kepada Tuhan Kenapa Manusia Mesti Beribadah Kepada Tuhan Yang Allah Subhanahu Atala Al-Ladhi Khalakakum Karena Dialah Allah Yang Dengan Khoda Dan Khodar Telah Menciptakan Manusia Terlahir Kemuka Bumi Ini Jadi Manusia Diciptakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Tujuannya Yang Jelas Dengan Tugas Yang Jelas Maka Oleh Karena Itu Allah Memanggil Manusia Yang Terlahir Kemuka Bumi Ini Jangan Sampai Terlena Untuk Melaksanakan Tugas Itu Dan Allah Subhanahu Atala Menjelaskan Bahwa Manusia Baik Dari Manusia Generasi Pertama Sampai Generasi Terakhir Bahwa Allah Yang Punya Peran Untuk Menciptakan Manusia Itu Maka Oleh Karena Karena Itu Dalam Konsepsi Islam Bahwa Manusia Ini Langsung Diciptakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Dulu Manusia Yang Pertama Adalah Nabi Adam A.S. Dan Nabi Adam A.S. Dalam Proses Penciptaan Allah Subhanahu Menjelaskan Mintin Itu Dari Tanah Tetapi Manusia Kemudian Melalui Sebuah Proses Pengembang Biakan Yang Cukup Ilmiah Jadi Perpaduan Antara Laki-laki Dengan Wanita Kemudian Setelah Itu Dengan Proses Yang demikian Ilmiah Maka Terjadi Pembuahan Dari Laki-laki Kepada Wanita Kemudian Setelah Itu Mengandung Berkaitan Dengan Embryonya Itu Alihallah Dijelaskan Konsep Dasarnya Itu Dari Saripati Tanah Jadi Makanan Makanan Yang dimakan Oleh Manusia Sebahagiannya Menjadi Sperma Maka Itulah Yang Diungkapkan Oleh Allah Manusia Kemudian Diciptakan Nah Berkaitan Dengan Ayat Ini Membantah Teori Yang Dibangun Oleh Manusia Satu Diantaranya Yang Diplopori Oleh Siapa Charles Darwin Dimana Dengan Teorinya Manusia Ini Terlahir Hasil Sebuah Evolusi Konsep Konsep Dasar Awalnya Adalah Sebagai Sebuah Kekufuran Kepada Tuhan Oleh Karena Manusia Menurut Teori Ini Lahir Sebagai Sebuah Evolusi Maka Oleh Karena Itu Tidak Ada Sebuah Kekuatan Yang Punya Peran Untuk Menciptakan Maka Oleh Karena Itu Tunduk Kepada Sebuah Kekuatan Tunduk Kepada Keyakinan Akan Tuhan Dan Sebagainya Maka Menurut Teori Ini Sebenarnya Adalah Sebagai Sebuah Kebodohan Dari Manusia Itu Sendiri Nah Jadi Ini Sama Dengan Faham Ateis Bahwa Manusia Terlahir Lahir Begitu Saja Nah Kemudian Bagaimana Manusia Untuk Mengembangkan Hidupnya Dengan Konsep Ibaha Serba Boleh Lalu Tidak Percaya Kepada Tuhan Dan Perannya Maka Manusia Hidup Dan Manusia Mati Ya Begitu Saja Secara Alami Nah Berkaitan Dengan Keyakinan Keyakinan Seperti Ini Teori Teori Seperti Ini Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dibantah Bahwa Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang telah Menciptakan Manusia Baik Manusia Yang Pertama Maupun Manusia Yang Terakhir Kelak Yang Akan Hadir Yang Akan Terakhir Menjelang Hari Kiamat Nah Lalu Proses Ibadah Yang Diperintahkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Dalam Ayat Ini Kepada Manusia Secara Umum Kalau Di Dalam Ayat Yang Lain Ketika Dirinci Berkaitan Dengan Bentuk Ibadah Seperti So Misalnya Sama Target Atau Tujuan Ya La'alakum Tetak Oleh Karena Berkaitan Dengan Targetnya Adalah La'alakum Tetak Kun Ini Menunjukkan Bahwa Ibadah Sebagai Sebuah Pengabdian Langsung Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Juga Di dalamnya Mengadung Proses Pendidikan Nah Lalu Berkaitan Dengan Hal Ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjelaskan Perannya Alladhi Ja'ala Lakum Al-Ardu Firoshah Di Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang telah Menciptakan Al-Ardu Bumi Ini Firoshah Bagaikan Hamparan Jadi Dalam Konsep Dasar Islam Bahwa Bumi Ini Diciptakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bagaikan Hamparan Nah Ini Yang Kemudian Berkembang Ilmu Pengetahuan Membedah Lalu Bumi Ini Sebenarnya Sebagai Sebuah Hamparan Atau Sesuatu Yang Bulat Nah Ketika Diungkapkan Oleh Allah Subhanahu Atali Dalam Ayat Ini Firoshah Bagikan Hamparan Ini Berkaitan Dengan Bumi Yang Demikian Luas Sehingga Permukaannya Itu Terhampar Kan Kalau Kita Perhatikan Semakin Besar Suatu Benda Maka Permukaannya Semakin Lebar Gitu Maka Oleh karena Itu Dalam Konsep Dasar Menyangkut Bumi Islam Menjelaskan Bahwa Bumi Ini Berputar Kemudian Ketika Diungkapkan Bumi Berputar Maka Juga Ada Sebuah Pengertian Di Dalamnya Bahwa Sebagai Mana Juga Telah Diketemukan Para Ahli Ilmu Bahwa Bumi Ini Bulat Gitu Ya Nah Lalu Ketika Diungkap Firoz Disitulah Tempat Manusia Hidup Sehingga Dijelaskan Di dalam Ayat Yang Lain Bahwa Allah Subhanahu Atala Menciptakan Bumi Yang Mudah Untuk Dijelajahi Di Permukaannya Oleh Manusia Kemudian Wassama Abina Dan Allah Subhanahu Atala Menciptakan Langit Bagaikan Atap Sehingga Kalau kita Perhatikan Di Siang Hari Matahari Menyinari Kemudian Kita bisa Melihat Bumi Lalu Di permukaan Bumi Tanam Tanaman Tumbuh Tumbuhan Gunung Gunung Kemudian Laut Dan Sebagainya Lalu Di Atasnya Ada Atap Itulah Langit Maka Bumi Ini Atap Langit Lalu Waangzala Minas Sama Ima Dan Allah Subhanahu Atala Menurunkan Hujan Minas Sama Dari Langit Nah Berkaitan Dengan Ungkapan Ayat Disini Waangzala Minas Sama Ima Allah Subhanahu Atala Menurunkan Air Dari Langit Yaitu Hujan Menurut Ayat Ini Bentuknya Adalah Tunggal Assama Nah Maka Oleh karena Itu Ada Sebuah Pemahaman Bahwa Hujan Ini Turun Di Langit Pertama Sementara Langit Yang Diciptakan Oleh Allah Subhanahu Atala Ada Tujuh Tujuh Langit Sama Awad Lalu Allah Menjelaskan Ketika Waangzala Minas Sama Ima'an Jadi Allah Menurunkan Hujan Itu Diungkapnya Dalam Bentuk Tunggal Langitnya Maka Oleh karena Itu Sebuah Pemahaman Menunjukkan Bahwa Hujan Itu Adanya Di Langit Pertama Gitu Maka Ketika Dijelaskan 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 Dalam Ayat Yang Lain Peredaran Awan Itu Adanya Di Langit Pertama Maka Ketika Ada Angin Ada Awan Disitu Berkaitan Dengan Oksigen Lalu Terjadilah Penguapan Kemudian Setelah Itu Dalam Kadar Suhu Tertentu Kemudian Menjadi Butiran Butiran Air Kemudian Setelah Itu Turun Hujan Terbawa Angin Nah Itu Adanya Di Langit Pertama Maka Menurut Isyarat Al-Quran Bahwa Kita Dapat Memahami Bahwa Di Langit Kedua Ketiga Dan Serusnya Itu Tidak Ada Hujan Karena Peredaran Angin Dan Peredaran Hujan Peredaran Awan Itu Diungkap Dengan Allah Dengan Ungkapan Minas Sama Ini Bentuk Kalimatnya Adalah Tunggal Ini Dalam Satu Langit Gitu Lalu Allah Subhanahu Ata'la Menjelaskan Kemudian Fakhra Jabihi Minas Samarat Rizqallakum Ketika Allah Subhanahu Ata'la Menurunkan Hujan Dari Langit Maka Tumbuh Berbagai Tumbuh Tumbuhan Dengan Berbagai Jenis Tumbuhan Di Bumi Ini Kata Allah Rizqallakum Itu Rizq Bagimu Nah Ketika Rujuk Kepada Ayat Ini Maka Kata Allah Subhanahu Ata'la Fala Taj'alul Lillahi Andada Janganlah Menjadikan Sekutu Bagi Allah Ini Menyangkut Proses Iktikodiyah Menyangkut Hal-hal Yang Diakini Dan Menyangkut Pengabdian Maka Lewat Ayat Ini Allah Demikian Memiliki Peran Yang Luar Biasa Untuk Terciptanya Manusia Allah Yang Menciptakan Kemudian Manusia Dipasilitasi Yang Pertama Kaitan Dengan Organ Tubuh Kata Allah Menjadikan Manusia Pendengaran Penglihatan Dan Hati Lalu Diciptakan Dalam Bentuk Dalam Bentuk Yang Sebaik Baiknya Maka Bagaimana Organ Tubuh Fisik Ini Diciptakan Oleh Allah Demikian Luar Biasa Artinya Terlahirnya Manusia Dengan Bentuk Yang Demikian Sempurna Itu Allah Yang Punya Peran Besar Untuk Menciptakan Manusia Lalu Manusia Setelah Diciptakan Allah Tidak Dibiarkan Terlantar Allah Menciptakan Tempat Ya Ini Bumi Itu Tempat Manusia Berpijak Tempat Manusia Beristirahat Tempat Manusia Bekerja Tempat Manusia Bertempat Tinggal Nah Allah Subhanahu Wattal Memfasilitasi Air Untuk Kebutuhan Hidup Manusia Sehingga Para Ahli Ilmu Kemudian Menjelaskan Bahwa Air Padahal Merupakan Kebutuhan Pertama Manusia Kebutuhan Pertama Makhluk Hidup Adalah Air Allah Subhanahu Wattal Menciptakan Air Kemudian Allah Subhanahu Wattal Disamping Menciptakan Air Tentu saja Dengan Fasilitas Yang lainnya Oksigen Kemudian Allah Subhanahu Wattal Memberikan Makanan Memberikan Rizki Maka Ketika Manusia Menyadari Allah Yang Telah Menciptakannya Demikian Luar Biasa Allah Yang Telah Menciptakan Bumi Ini Sebagai Tempat Tinggal Baginya Allah Subhanahu Wattal Yang Telah Melengkapi Bumi Ini Agar Manusia Memungkinkan Dapat Hidup Cahaya Matahari Manusia Bisa Bernafas Kemudian Air Lalu Allah Memberikan Tumbuh-tumbuhan Buah-buahan Kemudian Hewan-hewan Lalu Ikan Dan sebagainya Itu Kata Allah Rizki Bagimu Jadi Ketika Allah Menjelaskan Demikian Rinci Berkaitan Dengan Apa Yang Telah Diberikan Oleh Allah Maka Ketika Manusia Lepas Dari Sebuah Proses Tarbiah Maka Manusia Berpijak Di Belahan Bumi Manapun Apakah Manusia Hidup Di Belahan Bumi Bagian Utara Selatan Barat Ataupun Timur Lalu Selama Bumi Ini Yang Dipijak Maka Tidak Akan Lupa Untuk Melaksanakan Pengabdian Kepada Allah Kemanapun Manusia Melangkah Selama Beratapkan Langit Yang Diciptakan Oleh Allah Maka Bagaimana Manusia Untuk Tidak Lupa Untuk Senantiasa Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Kalau kita Perhatikan Lebih Jauh Bahwa Alam Semesta Ini Memberikan Isyarat Agar Manusia Beribadah Kepada Allah Maka Pada Saat Kita Baca Al-Quran Misalnya Allah Banyak Mengungkap Berkaitan Dengan Wal Asri Inal Insana Fihusr Bahwa Allah Mengungkap Berkaitan Dengan Peredaran Waktu Allah Menjelaskan Berkaitan Dengan Peredaran Matahari Dan Lain Sebagainya Nah Berkaitan Dengan Hal Ini Bahwa Alam Memberikan Isyarat Kepada Manusia Untuk Melaksanakan Tugas Hidup Gitu Jadi Ketika Manusia Menyadari Akan Hal Itu Sensitif Dengan Isyarat Isyarat Alam Maka Tidak Lupa Untuk Melaksanakan Ibadah Kepada Allah Contoh Konkretnya Ketika Manusia Orang-orang Yang beriman Diperintahkan Untuk Melaksanakan Sholat Maka Isyaratnya Alam Kata Rasulullah S.A.W. Bahwa Tanda Waktu Untuk Melaksanakan Sholat Fajar Apabila Sudah Terbit Fajar Fajar Itu Alam Ini Cahaya Sebagai Bias Dari Cahaya Matahari Yang Masih Di Bawah Ufuk Maka Nanti Ada Bias Awan Kemudian Itulah Yang disebut Fajar Kemudian Waktu Duhur Bahwa Kewajiban Komuslimin Untuk Melaksanakan Sholat Duhur Isyaratnya Adalah Apabila Matahari Telah Tergelincir Isyarat Ngalam Lalu Kewajiban Manusia Orang Orang Yang beriman Untuk Melaksanakan Sholat Maghrib Apabila Bayang-bayang Suatu Benda Sudah Melebihi Dari Bendanya Jadi Berarti Matahari Sudah Semakin Bergeser Ke Arah Barat Sehingga Bayang-bayang Suatu Benda Itu Melebihi Panjang Dari Bendanya Itu Alam Kemudian Waktu Maghrib Apabila Matahari Terbenam Jadi Kewajiban Melaksanakan Sholat Maghrib Isyaratnya Bila Matahari Terbenam Dan Waktu Isya Rasulullah Menjelaskan Apabila Lambayung Merah Telah Menghilang Jadi Untuk Melaksanakan Ibadah Kepada Allah Dalam Hal Ini Adalah Sholat Isyaratnya Alam Maka Oleh Karena Itu Ketika Manusia Sensitif Dengan Isyarat Isyarat Alam Manusia Hidup Di Alam Ini Itu Tidak Akan Lupa Melaksanakan Tugas Hidup Lalu Untuk Melaksanakan Ibadah Yang Lain Misalnya Saub Ini Alam Apabila Sudah Terlihat Hilal Nah Hilal Itu Adalah Bulan Yang Masih Kecil Yang Disebut Bulan Sabit Berarti Itu Alam Nah Kemudian Untuk Melaksanakan Idul Fitri Juga Apabila Telah Terjadi Proses Istimah Kemudian Setelah Itu Juga Terlihat Hilal Menunjukkan Bahwa Bulan Telah Beralih Dengan Bulan Yang Berikutnya Untuk Melaksanakan Haji Juga Seperti Itu Maka Allah Subhanahu Atala Mengungkap Di dalam Al-Quran Dengan Ungkapan Ashurul Hajj Bulan Bulan Haji Ketika Diungkap Dengan Berkaitan Dengan Bulan Adalah Isyaratnya Adalah Bagaimana Memperhatikan Peredaran Bulan Yang Kembali Untuk Menentukannya Dengan Hitungan Penanggalan Nah Jadi Nilai-nilai Inilah Yang Dibangun Di dalam Proses Tarbiah Robani Di bulan Ramadan Itu Sehingga Setelah Melaksanakan Ibadah Manusia Beraktifitas Apapun Jenis Aktifitasnya Kemanapun Dan Dimanapun Akan Senantiasa Tumbuh Dan Semangat Untuk Melaksanakan Ibadah Karena Alam Di Sekitarnya Itu Senantiasa Memberikan Isyarat Kepadanya Untuk Melaksanakan Ibadah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Ada Banyak Peristiwa Yang Dialami Oleh Para Nabi Terutama Yang Cukup Menarik Misalnya Berkaitan Dengan Kasus Nabi Nuh Alaihissalam Memaaf Nabi Yunus Alaihissalam Buat Nabi Yunus Alaihissalam Diperintahkan Oleh Allah Untuk Melaksanakan Da'wah Di suatu tempat Nah Secara Apa Namanya Karakter Dari Kaum Itu Bandel Sehingga Da'wah Yang Senantiasa Disampaikan Oleh Nabi Yunus Alaihissalam Tidak Mendapatkan Tanggapan Yang Positif Justru Mereka Mencemohkannya Mereka Mendustakannya Sampai Suatu Ketika Dalam Kisah Yang Sudah Sering Kita Dengar Akhirnya Nabi Yunus Alaihissalam Meninggalkan Tempat Itu Dan Ketika Akan Meninggalkan Tempat Itu Dilalahnya Harus Naik Perahu Melintasi Lautan Nah Ketika Sampai Di Pertengahan Perjalanan Di Perahu Itu Ini Mas 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 Sinisnya Merasa Ini Overload Jadi Untuk Penyelamatan Yang Lain Ini Bebannya Terlalu Besar Maka Dilakukan Proses Undian Bahwa Harus Ada Yang Dikorbankan Jadi Dilalahnya Seperti Itu Dan Ketika Undian Yang Pertama Kedua Dan Ketiga Itu Ternyata Dikisahkan Nama Yunus Yang Keluar Akhirnya Nabi Yunus Alaihissalam Demi Keselamatan Yang Lain Merelakkan Diri Untuk Apa Namanya Mencuburkan Diri Ke Laut Dan Allah Subhanahu At'ala Menggambarkan Bahwa Allah Subhanahu At'ala Mengutus Ikan Yang Cukup Besar Untuk Menyelamatkan Nabi Yunus Alaihissalam Ini Kemudian Ketika Ada Dalam Dasar Laut Ada Yang Menyatakan Proses Waktu Ada Di Dasar Laut Itu Ada Yang Menyatakan Satu Bulan Ada Yang Menyatakan 40 Hari Ada Yang Menyatakan Tiga Bulan Terlepas Dari Proses Itu Allah Subhanahu At'ala Menjelaskan Di Atas Kegelapan Di Atas Kegelapan Ada Yang Menyatakan Penafsirannya Yang Pertama Berada Di Dasar Laut Menunjukkan Gelap Yang Kedua Berada Di Perut Ikan Demikian Gelap Kemudian Yang Berikutnya Berada Dalam Kegelapan Malam Itulah Itulah Dikisahkan Berada Di Atas Kegelapan Kegelapan Di Atas Kegelapan Nabi Yunus Mendengar Suara Yang Demikian Halus Lalu Dia Bertanya Lalu Bertanya Kepada Siapa Tidak Ada Orang Maka Bertanya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Arab Suara Apa Itu Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjelaskan Kepada Nabi Yunus Alayhi Salam Bahwa Suara Yang Halus Itu Adalah Tasbih Nye Ikan Ikan Yang Ada Di Lautan Nah Jadi Ini Menunjukkan Bahwa Alam Sekitarnya Adalah Tasbih Alam Sekitarnya Taslim Sehingga Yang Namanya Dedaunan Yang Namanya Rumputan Tumbuh Tumbuhan Berbagai Jenis Ikan Dan Sebagainya Di Lautan Bahkan Binatang Binatang Yang Ada Di Alam Ini Senantiasa Tasbih Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Kalau kita Tadarus Al-Quran Kita Akan Menyemukan Banyak Ayat Misalnya Yusab Bihu Lillahi Ma Fiss Ma Wati Wama Filar Bertasbih Kepada Allah Apa Apa Saja Yang Ada Di Muka Bumi Nah Tasbihnya Alam Ini Itulah Taslim Ketundukan Alam Ini Kepada Kudrat Allah Yang Disebut Dengan Sunat Allah Itulah Pengabdian Alam Kepada Allah Maka Oleh Karena Itu Alam Ini Tidak Akan Keluar Dari Kudrat Tidak Akan Keluar Dari Sunat Allah Misalnya Garam Itu Tidak Akan Ilang Asin Madu Itu Tidak Akan Ilang Manis Kalau Kemudian Garam Sudah Tidak Lagi Asin Kemudian Madu Sudah Tidak Lagi Manis Begitu Lalu Menentang Kudrat Allah Maka Hancur Tatanan Kehidupan Begitupun Alam Semesta Ini Tertata Dengan Rapi Kemudian Terbangan Sebuah Ekosistem Yang Luar Biasa Sebelum Dirusak Oleh Bangsa Manusia Inilah Taslim Alam Ini Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Maka Inilah Yang Saya Katakan Bahwa Alam Ini Senantiasa Memberikan Isyarat Kepada Manusia Untuk Melaksanakan Ibadah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kalau Kemudian Kita Perhatikan Binatang Misalnya Jenis Hewan Yang Biasa Bunyi Di Waktu Subuh Bahkan Dari Sebelum Subuh Adalah Ayam Jenis Burung Ayam Di Antara Rasulullah Sallallahu Sallam Menjelaskan Apabila Kamu Mendengar Bunyi Ayam Atau Ayam Berkokok Mohonlah Kepada Allah Rahmat Karena Dia Melihat Malaikat Nah Lalu Ketika Kita Perhatikan Rasulullah Sallallahu Sallam Bersabda Seperti itu Kokok Ayam Yang Mana Nah Ini Lebih Kepada Kokok Ayam Yang Dimana Ayam Itu Berkokok Seiring Dengan Perjalanan Waktu Waktu Ibadah Kan Yang Namanya Sebelum Waktu Subuh Misalnya Dari Jam Tiga Jam Empat Ayam Itu Biasa Bisa Berkok Itu Adalah Waktu Yang Mustajabah Dimana Orang Orang Yang Beriman Diperintahkan Untuk Melaksanakan Ibadah Satu Diantaranya Tahjud Nah Kemudian Itu Senantiasa Berkokok Sampai Waktu Subuh Dan Kalau Perhatikan Binatang Binatang Yang Lain Kerap Kali Berbunyi Ketika Waktu Waktu Sholat Burung Burung Misalnya Menjelang Waktu Sholat Itu Menjelang Waktu Duhur Menjelang Waktu Asar Dan Burung Burung Tertentu Binatang Binatang Tertentu Menjelang Waktu Maghrib Ini Bunyi Nah Maka Allah Subhanahu Menjelaskan Bahwa Mereka Binatang Binatang Itu Burung Burung Itu Bertasbih Kepada Allah Sholat Dan Mereka Itu Tasbih Serta Melaksanakan Sholat Tetapi Kamu Tidak Tahu Bagaimana Cara Sholat Dan Tasbih Mereka Maka Oleh Karena Itu Ketika Allah Mengungkap Berkaitan Dengan Alam Bumi Kemudian Langit Dan Apa Yang Ada Di Dalam Ternyata Mengingatkan Manusia Untuk Melaksanakan Ibadah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Maka Sebenarnya Endingnya Mas Bobi Apa Sebenarnya Yang Didik Yang Dibangun Nilai Nilai Yang Harus Didapat Oleh Orang Orang Yang Melaksanakan Ibadah Dalam Hal ini Adalah Saum Yakni Bagaimana Menciptakan Pribadi Pribadi Agar Tumbuh Kesadaran Sehingga Manusia Itu Terlahir Ternyata Memiliki Tugas Yang Pasti Hanya Untuk Beribadah Kepada Allah Subhanahu Dalam Surah Al-An'am Ayat 162 Kul Inna Solati Wanusuki Wamahyaya Wamamati Lillahi Rabbil Alamin Katakanlah Wolehumu Wahai Muhammad Inna Solati Sungguhnya Solatku Wanusuki Dan Ibadahku Wamahyaya Wamamati Hidup Dan Matiku Lillahi Rabbil Alamin Bagaimana Diprogram Dikemas Sedemikian Rupa Dalam Kerangka Melaksanakan Bentuk Pengabdian Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Persoalannya Kembali Lagi Untuk Melaksanakan Tugas Ini Baik Berkaitan Dengan Solat Ibadah Hidup Dan Mati Bagaimana Dipersembahkan Hanya Untuk Allah Ini Bukan Persoalan Yang Mudah Untuk Dijaga Dan Dipelihara Oleh Manusia Tetapi Merupakan Sebuah Yang Sebuah Persoalan Yang Sulit Tetapi Alakulihal Betapapun Sulitnya Maka Sengaja Oleh Allah Digelar Per Satu Tahun Satu Kali Untuk Dicas Kembali Diingatkan Diingatkan Tugas Tugas Hidup Ini Sehingga Manusia Dalam Kompetitif Memenik Kebutuhan Hidup Tidak Lupa Tugas Pokoknya Mitra Sudah Berada Di Ujung Program Dan Tentu Insya Allah Kita akan Melanjutkan Kembali Poin Selanjutnya Insya Allah Di Pertemuan Berikutnya Insya Allah Nah Sudah Mungkin Ada Benang Merah Dari Poin Yang Telah Kita Sampaikan Pada Sampai Malam Hari Terima kasih Kita Sudah Mengikuti Sebuah Proses Terbiah Di Bulan Ramadan Maka Oleh Karena Itu Nilai Yang Harus Kita Jaga Yang Harus Kita Pelihara Yang Harus Kita Rawat Kita Pertahankan Kita Perjuangkan Sebelas Bulan Kemudian Satu Di Antaranya Semangat Ibadah Kita Sehingga Mudah-mudahan Dengan Memelihara Menjaga Dan Merawat Semangat Ibadah Ini Dalam Pengertian Yang Luas Tentu Saja Pengertian Ibadah Kita Dapat Melaksanakan Tugas Hidup Ini Dengan Sebaik-baiknya Sehingga Bagaimana Kita Berusaha Untuk Bekerja Semaksimal Mungkin Dengan Penuh Semangat Dalam Kerangka Untuk Mendapatkan Kehidupan Bahagia Di Dunia Dan Yang Berikutnya Bagaimana Kita Memiliki Semangat Untuk Melaksanakan Ibadah Dalam Kerangka Menggapai Kehidupan Yang Kekal Dan Abadi Di Akhirat Kelak Demikian Yang Dapat Sampaikan Akhir kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih Atas Kebersamaan Akhirnya Akhirnya Babi Kami Tundur diri Mohonlah Benda Dari Salahan Kata Atau Kalimat Ataupun Sikap Yang Menyakiti Mitra Jasi Akhirnya Babi Pami Tundur diri Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh